Dalam jajak pendapat lembaga survei Indonesia, elektabilitas Prabowo-Supianto melewati Ganjar Pranowo untuk simulasi tiga nama. Benarkah ada faktor intensitas kebersamaan Prabowo dengan Jokowi atau endorsement? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan ada juga Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sorry. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore, Pak Andri. Saya ke Pak Riza dulu, Pak Riza. Jadi menurut Pak Riza dan Gerindra bahwa kenaikan dari elektabilitas Pak Prabowo ini karena endorsement dari Pak Jokowi, kebersamaan berdua? Ya, seperti yang disampaikan juga Pak Prabowo bahwa kinerja pemerintah kan memang membaik. Kepada Pak Jokowi membaik. Itu artinya berdampak juga ada kinerja kementerian termasuk Prabowo. Bila Pak Prabowo juga adalah menteri di Kabinet Jajaran Pak Jokowi yang memiliki kinerja yang terbaik. Itu juga dampak. Sampai tentu Partai, Ketua Gerindra, sudah sejak awal punya rencana, strategi yang terus dapat diimplementasikan di lapangan, dekat dengan masyarakat, dengan warga. Tentu kami tidak bisa menyampingkan bahwa peran Presiden menjadi penting. Pak Jokowi sering sekali Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dalam kunjungan kerjanya. Tentu itu juga memberikan dampak ya pada pemilih, pada masyarakat. Sehingga memang ada peningkatan daripada elektabilitas Pak Prabowo. Artinya ini disetujui efeknya sangat besar ya Pak Jokowi terhadap keterpilihan dari Pak Prabowo untuk pemilih-pemilih? Iya tentu saja. Kalau kita mengacu pada pemilu 2019, terbagi dua. Pemilih Pak Prabowo dan pemilih Pak Jokowi. Nah sekarang ini kan Pak Jokowi tidak lagi ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Itu artinya kemana pilihan pemilih Pak Jokowi. Nah dari pilihan-pilihan yang ada kan ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anis. Sementara kan tiga besar selama ini berada di atas. Dan karena seringnya Pak Jokowi bersama Pak Prabowo itu juga memberikan dampak. Di samping tentu kerja-kerja internal partai juga tentu memberikan pengaruh yang besar. Baik. Oke. Tidak hanya kemesraan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tapi hari ini juga dalam waktu terakhir Pak Jokowi juga kembali mesra dengan Pak Ganjar Mas Burhan. Nah ini sebenarnya menggambarkan untuk apa sih? Ya saya kira Pak Jokowi sedang memberi semacam keseimbangan ya. Terutama setelah Ganjar Pranowo mengalami penurunan, Pak Prabowo mengalami tren kenaikan. Sementara sejauh ini Pak Jokowi memberikan semacam endorsement kepada dua orang tokoh. Pada Pak Prabowo dengan bahasa yang lebih terang-bederang. Pakai bahasa low context kalau istilah komunikasinya ya. Misalnya menyebut dengan bahasa straight forward, Pak Prabowo adalah penerus, Pak Prabowo adalah jatah 2024 adalah jatah buat Pak Prabowo. Itu kan statement Pak Jokowi kalau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Lebih mudah dipahami oleh publik. Terutama oleh basis pendukungnya. Sementara untuk Ganjar Pranowo, Pak Jokowi itu memakai bahasa yang bersifat kayak konteks. Rambut putih, masuk ke mobil bersamaan dengan Presiden. Itu kan nggak semua orang bisa paham. Tetapi Pak Jokowi tentu punya semacam constraint ya untuk mendukung Pak Ganjar secara langsung. Karena Ganjar Pranowo adalah kader PD Perjuangan. Sementara PD Perjuangan punya mekanisme internal untuk soal pencapresan. Itu adalah hak prokreatif Ibu Meka. Jadi pada titik ini sepertinya Pak Jokowi ingin membuat semacam keseimbangan setelah Ganjar Pranowo cukup drastis turunnya di survei LSI. Sekitar 8% dibanding survei sebelum insiden Piala Dunia. Sepertinya Pak Jokowi ingin mencoba memberi semacam blessing ya. Supaya tren penurunan Ganjar ini tidak berlanjut. Sebab kalau misalnya Ganjar berlanjut tren turunnya, kemudian Anis Baswedan meningkat. Sementara Pak Prabowo belum aman untuk menangkan satu putaran. Maka putaran kedua yang lolos adalah Pak Prabowo lawan Anis. Jadi maksudnya ini adalah tetap menjaga keseimbangan antara elektabilitas Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar versus Anis Baswedan. Jadi yang saya baca, yang saya baca nih ya, itu Pak Jokowi ingin di putaran kedua itu all president men. Jadi Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang maju di putaran kedua. Sepanjang belum ada satupun calon di antara dua nama ini yang bisa mengamankan 50% plus satu, itu apapun bisa terjadi, siapa yang masuk putaran kedua itu bisa di luar kendali Pak Jokowi. Jangan lupa, Audrey, survei LSI yang baru-baru dirilis kemarin itu tidak ada calon yang dominan. Tiga nama, Pak Prabowo meskipun peringkat pertama, tiga nama, kemudian Ganjar maupun Anis Baswedan. Itu selisihnya adalah margin of error. Jadi belum ada yang cukup aman nih. Masih salip-salip-menyalip gitu ya? Itu persis. Nah karenanya Pak Jokowi dalam situasi yang kurang aman begini, itu ingin memberi blessing-nya kepada dua orang. Jadi anyone but Anis Baswedan, akhirnya begitu. Oke, kalau Pak Risa sendiri melihatnya gimana sih Pak, ada dua yang dijagokan oleh Pak Jokowi. Nah ini kalau Gerindra sendiri ini melihatnya seperti apa? Ya tentu kami memahami ya, di sisi lain memang ada calon Ganjar yang kebanyakan kader PDIP dan juga dari PDIP. Sekalipun PDIP, Ketua Minggu Megawati belum memutuskan. Ini masih menjadi, apakah nanti PDIP akan mengusung Pak Jokowi Ajar atau tidak. Ini juga masih. Itu biarlah menjadi mekanisme internal PDIP atau mungkin PDIP ini menunggu. Mbak Puan, saya kira Ketua DPR yang sudah mempunyai kesempatan yang besar ya, bahkan yang besar. PDIP ini kita hormati. Jadi, bagi kami, kami fokus pada kerja-kerja internal Partai Gerindra. Setelah dengan kesepakatan di Raffi Mas, kami sudah pukul sebagai KAP. Ya kami diantaranya adalah membangun koalisi, Alhamdulillah kami sudah berkoalisi dengan Partai PKB. Dan terus kita kerja-kerja bersama dengan PKB. Sampingnya itu Alhamdulillah berdasarkan kemarin. Jadi, artinya lima parpol ini fokus juga dengan komandonya di bawah, komando oleh Pak Jokowi gitu, Pak Riza? Ya, artinya kami terus membesarkan koalisi, mudah-mudahan bisa berkoalisi besar. Yang kami namakan kemarin, Bang Zul, usulkan koalisi besar. Itu juga memberi pengaruh. Nanti kita lihat apakah bisa berkoalisi dengan PDIP, mudah-mudahan itu juga sangat baik. Kait pengaruh Pak Jokowi tentu kami harus hormati. Ada pengaruh yang besar dari pengaruh Pak Jokowi, bagi Pak Prabowo, dan bagi Partai Gerindra. Dan saya kira yang penting bagi Pak Jokowi adalah Presiden ke depan bisa melanjutkan pembangunan daripada pemerintahan sekarang. Dan tentu masyarakat bisa melihat siapa sebetulnya tokoh yang pangkas menjadi Presiden 2024-2010. Pak Prabowo adalah sosok saya kira yang paling pas, sebagai sosok yang dapat diterima oleh semua kelompok. Tidak terjadinya polarisasi 2014-2017. Pak Prabowo tidak hanya bibit bobot yang baik, tapi Pak Prabowo bisa menjadi tokoh pemersatu bangsa, yang memiliki visi besar, yang juga diterima oleh dunia internasional secara global, bersama antarkan Indonesia. Dan termasuk juga sudah didukung oleh koalisi besar ya Pak Rizia. Saya mau kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan kalau misalnya Pak Prabowo sudah ada koalisi parpol besarnya. Nah kira-kira sampai kapan sih untuk Pak Jokowi ini mendukung keduanya? Sampai kapan begitu kan? Harus mengendors ganjar dan juga Pak Prabowo. Kan keputusan ada di tangan partai kalau soal kapan partai memutuskan untuk menominasikan capres-cawapres. Tetapi pada ujungnya yang menentukan adalah publik. Jadi publik yang nanti akan mengecek dan elit partai baik yang ada di dalam struktur partai atau Pak Jokowi yang berada di luar partai, itu bisa memiliki preferensi apapun, bisa punya aspirasi terkait siapa capres-cawapres yang ingin diusung. Tetapi dalam konteks pemilihan capres, itu yang memutuskan adalah publik. Jadi keinginan elit tadi harus dikompromikan dengan aspirasi publik. Nah pertanyaannya, kalau ukurannya publik, maka ukurannya adalah elektabilitas. Jadi kalau misalnya partai punya ketua umum yang ingin disodorkan sebagai capres atau cawapres, tetapi kalau elektabilitasnya kecil, saya kira partai juga akan berhitung panjang untuk memaksakan ketua umumnya sebagai capres. Nah per hari ini, top 3 itu dipegang Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Dua di antaranya itu sudah punya perahu. Pertama adalah Anis Baswedan, belum didaftarkan. Yang kedua adalah Pak Prabowo. Meskipun perahunya sementara ini harus dinegosiasikan dengan Gus Maimin sebagai mitra koalisi Gerindra. Tetapi di luar itu, mereka sangat tergantung oleh sikap Ibu Mega. Ibu Mega ini mau kemana? Tergantungnya ini hanya Pak Ganjar atau kedua capres juga mempengaruhi ini? Nah Ibu Mega kan dalam hud PDI Perjuangan ke-50 mengatakan capres dari PDI Perjuangan adalah kader PDIP. Nah selama belum ada koreksi dari Ibu Mega, maka kader dari PDIP antara Mbak Buat atau Ganjar Pranowo. Dan setelah diputuskan, nanti Pak Jokowi tegak lurus ya? Artinya mengurangi endorse kepada dua capres lainnya, Mas Burhan? Nah posisi Pak Jokowi saya kira akan put eggs in some basket. Akan meletakkan telur dalam beberapa keranjang. Di satu sisi, dia tidak bisa mengabekan fakta sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya PDI Perjuangan mengusulkan capres yang kurang kompetitif, ya Pak Jokowi pasti akan mencari capres yang lebih potensial menang. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan agar legasi yang dia sudah bikin selama dua periode dilanjutkan oleh capres yang dianggap punya potensi menang besar. Oke, Pak Risa kalau misalnya nanti PDIP sudah mengerucutkan jadi satu nama pilihan capresnya, pertanyaannya akankah Partai Gelinda tetap menginginkan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sebagai capres? Artinya tetap dekat begitu untuk endorse? Ya tentu itu menjadi penting bagi Partai Gelinda Pak Prabowo, karena Pak Prabowo menyampaikan penting bagi satu negara, satu bangsa, pembangunan itu berkelanjutan, peningkatan berpeluh, koreksi mungkin perlu, tapi berkelanjutan tidak salah. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan banyak kesempatan, banyak sekali program-program dibuat, disusun oleh Pak Jokowi tahun, juga sama dengan program-program yang direncanakan oleh Pak Prabowo yang dua kali kampanye di URES. Artinya ada kesamaan, ada stressing, ada perkenaan yang sama antara pemerintah dan pemerintah tentang pembangunan bangsa ke depan. Utamanya bagaimana pembangunan, pengurahan dan kesejahteraan rakyat dengan membangun infrastruktur, energi, air, pemerintahan yang bersih, dan TNI, PORI yang kuat. Program-program itu yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi juga menjadi fokus dari Pak Prabowo. Itu Pak Jokowi penting memastikan presiden berikutnya yang bisa melaksanakan seperti rekan Mas Murat. Dan bagi Pak Prabowo sendiri juga, Pak Prabowo tentu akan menjaga dan bahkan melanjutkan apa yang sudah direncanakan, dibuat, dan telah dikirkan di Republik ini dalam proses pembangunan bangsa yang dipimpin Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, bagi Pak Prabowo, saya disampaikan di banyak kesempatan, akan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Untuk penegasan saja nih Mas Burhan, artinya Pak Jokowi tetap mendukung antara keduanya ya, antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Atau mungkin jangan-jangan ada kuda hitam gitu ya, ada siapa yang dibalik disiapkan gitu, untuk disiap di endorse Jokowi? Sepertinya kalau tidak ada mujizat yang luar biasa, sulit ya. Calon yang muncul keluar dari tiga nama yang berada di top three survey. Karena menaikkan elektabilitas seorang capres itu tidak mudah, Otri. Jadi kalau ada kuda hitam, kuda hitamnya sepertinya sudah kita berisik sejak survei PASKA 2020. Semua nama yang berbicara sama kita berisi. Jadi sepertinya sulit untuk memunculkan nama baru, kecuali ada kejadian luar biasa yang membuat konstelasi elektoral di tingkat bawah berubah total. Nah, tiga nama ini relatif sudah teruji. Kalau istilah surveinya itu, pilihannya itu sudah sticky. Apalagi semakin sempit juga ya waktunya kan ya? Karena waktunya sudah makin mepek juga. Nah, tiga nama aja udah ada pergeseran nih ya, setelah ada insiden Piala Dunia kemarin. Jadi kita sepertinya sulit membayangkan muncul nama baru di luar dari tiga nama ini. Nah, tiga nama ini kan tidak semuanya punya kadar berdekatan dengan presiden. Makanya pilihannya mengucut antara Pak Prabowo atau Ganja Pranowo. Dugaan saya, presiden mengendorse dua-duanya dengan kadar endorsement yang berbeda-beda. Baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Mutadi. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria sudah berbagi pandangan mengenai elektabilitas ketiga Jawa Press. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.